Di tahun 2023 IKO diprediksi akan mengalami karhutlah dan BPBD siap siaga untuk menangani kasus karhutlah IKO. Ke mana informasinya? Kita pantau! Di pantauan, bangjek! Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penyumbang karhutlah. Terlebih di Kabupaten Batanghari, di Sumatera terdapat tiga provinsi penyumbang karhutlah yakni Pekanbaru, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sementara berdasarkan perakiraan di tahun 2023, potensi karhutlah di Kabupaten Batanghari akan mengalami peningkatan. Syamra Lubis, Sekretaris BPBD Batanghari menjelaskan, untuk menghadapi kemungkinan potensi karhutlah yang tinggi di Batanghari, BPBD telah siap dengan kolaborasi bersama TNI Polri. Namun kesiapan tersebut masih mengalami sedikit hambatan seperti perlengkapan yang belum memadai. Jambi ini termasuk di wilayah potensi tertinggi di antara tiga potensi tertinggi di wilayah Sumatera yang menjadi sumber kebakaran, yaitu Pekanbaru, Jambi, dan Palembang. Kita harus siap siaga, mulai dari pencegahan sampai ke penanganan di labangan. Selain itu, berdasarkan prediksi BMKG, potensi karhutlah. BPBD akan mengkaji jenjang waktu dan potensi terjadinya karhutlah di Kabupaten Batanghari. Terima kasih telah menonton!